Dr. Jeffrey Hinton memutuskan untuk mengundurkan diri dari Google. Pria yang dijuluki Bapak Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence ini mengungkapkan pengunduran dirinya melalui sebuah pernyataan di surat kabar New York Times. Yang mengejutkan, kini dia mengaku menyesali pekerjaannya. Hinton mengatakan kepada BBC sejumlah ancaman bahaya jetpot AI yang cukup menakutkan. Menurutnya, kecerdasan buatan tidak akan lama lagi bisa melampaui kecerdasan manusia. Dr. Hinton juga mengakui bahwa usianya punya andil dalam keputusannya untuk meninggalkan Google. Sebagai informasi, riset robosan Hinton tentang neural network dan deep learning membuka jalan untuk sistem-sistem AI masa kini seperti chat GPT. Dalam teknologi kecerdasan buatan, neural network adalah sistem yang mirip dengan otak manusia dalam kemampuannya mempelajari dan memproses informasi. Mereka memungkinkan AI untuk belajar dari pengalaman layaknya manusia. Inilah yang disebut deep learning. Fenomena deep learning ini mengalami ledakan dalam beberapa waktu terakhir. Startup OpenAI yang berbasis di San Francisco juga baru saja meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya GPT-4 pada bulan Maret. Raksasa teknologi lainnya juga tak mau ketinggalan, termasuk Google dengan Project Board. Dalam sebuah wawancara dengan MIT Technology Review, Hinton mencontohkan bahwa kecerdasan buatan bisa digunakan untuk kejahatan, semisal memanipulasi pemilu atau menghasut kekerasan. Hinton mengatakan dia baru bisa berbicara secara terbuka soal potensi bahaya kecerdasan buatan ini setelah dirinya tidak lagi bekerja di raksasa teknologi tersebut. Sejak mengumumkan kepergiannya, Hinton menyatakan bahwa Google telah bertindak sangat bertanggung jawab terhadap AI. Sementara itu, Google mengkonfirmasi bahwa Hinton telah pensiun dari perannya setelah 10 tahun mengawasi tim riset Google di Toronto.